Ini dia sampel setup buat Sony ZV-E10 kalau dipakai buat studio kamera dengan seminimal dan semurah mungkin. Dan ini dia peralatan yang harus disiapkan. Yang pertama tentu aja kamera Sony ZV-E10. Yang kedua siapkan minimal 1 buah lighting, kalau ada 2 lebih bagus. Yang ketiga siapkan mikrofon eksternal, bisa pakai lavelier ataupun yang lain. Lalu yang keempat kita siapin handphone buat monitoring audionya nanti. Kalau semua peralatannya udah siap, yaudah langsung aja kita setup. Langkah pertama kita setting dulu kameranya. Kalau misalkan kita mau setting ini di 4K, yaudah kita setting ke 4K 25P. Lalu yang kedua kita set juga untuk diafragmanya ke angka paling kecil. Lalu kita setting shutter speednya ke 1.50 untuk menghindari efek flicker. Gara-gara lampu di Indonesia itu kebanyakan 50Hz. Lalu kemudian kita setting ISO-nya. Untuk ISO ini kondisional ya, tergantung nanti intensitas cahaya yang bakalan kita pakai. Tapi jangan gede-gede banget, usahin nggak usah lebih dari 1000. Lalu sisanya kita serahin auto ke kamera aja. Terus buat langkah kedua kita tinggal set up lightingnya. Lighting yang pertama ada di sini, ini pakainya Viotrox WeLight RB08T. Yang kedua ada di sini, ini pakainya Vyjim 120 RGB. Karena yang Vyjim 120 RGB. Karena yang Vyjim 120 RGB ini terang banget, jadi mau nggak mau kita lapisin tisu. Karena dia nggak punya diffuser bawaannya. Beda sama yang si Vyjim ini ada diffuser bawaannya. Jadi aman. Jadi cahayanya nggak terlalu menyengat. Apa sih bahasanya? Nyorot banget. Kurang soft gitu ya, kalau nggak pakai diffuser itu. Langkah ketiga, audio. Pastiin kalau punya mikrofon itu ada dua ringnya ya. Kalau yang stripnya tiga itu harus dicolokin dulu ke adapter atau converter yang dari tiga ke dua strip. Nah kalau udah dua strip, baru kita colokin ke audio input di kameranya. Setelah itu, kita colokin headphone ke audio output yang ada di kameranya juga. Baru setelah itu kita cek. Walaupun di monitor ini ada audio levelnya, setengahnya kita juga tahu kalau suaranya itu udah clean, udah nggak peaking atau nggak terlalu kecil juga ya. Pokoknya kita set dulu, kira-kira audionya itu levelnya ada di angka berapa. Kalau audionya udah oke, baru kita masuk ke langkah terakhir. Langkah yang kelima itu kita cari vocal length yang sesuai. Itu disesuaikan aja sama subjeknya, diri kita sendiri, sama komposisi ruangannya. Ini yang pertama 16mm. Mungkin banyak distorsinya ya, jadi agak ngelengkung, agak bulat. Dan objeknya juga ikut ketarik gitu ya. Karena ini lensanya lensa wide di 16mm. Ya, ini adalah 20mm. 20mm, tapi harus kompromis sama yang diafragmanya naik ke 4.0. Ya, kalau misalkan intensitas cahayanya masih cukup, masih oke yaudah, nggak ada masalah. 24mm, lebih zoom lagi. Dan background di belakangnya bakal terlihat seolah-olah lebih besar. Karena ini lensanya agak zoom ya. Ya, bisa dilihat objek-objek yang di belakang itu kelihatannya lebih membesar daripada lensa yang wide tadi. Lalu ini untuk 30mm, udah mulai agak aneh sih ya, terlalu zoom banget. Dan ini 35mm. Konsekuensinya adalah, karena terlalu nge-zoom, kita harus mundur. Jadi jarak kameranya yang tadinya cuma satu tangan, mungkin bisa jadi satu setengah tangan kayak gini. Videonya makin gelap, karena diafragmanya itu angkanya makin besar ya. Ini di 5,6. Ya, di f, 5,6. Dan kitanya juga harus mundur. Ya, gitu. Nah, akhirnya gue tentuin focal length yang cocok buat video gue di tempat yang kayak gini adalah 20mm. Ini ruangannya 2,5 x 3,5 meter. Jadi yang cocok itu 20mm. Menurut gue, pencarian focal length ini penting banget pake kit lens dulu. Sebelum kita nentuin, bakal beli lensa yang lebih bagus itu nantinya yang ukuran focal lengthnya yang berapa milimeter. Dan kebetulan karena ini bagus jadi 20mm, jadi kemungkinan nanti gue beli lensa Sony yang 20mm juga. Karena aperture-nya itu 2,8 ya. Yang lebih, seenggaknya lebih leluasa daripada yang kit lens ini yang mentok di 4.0. Nah, kalau dirasa udah dapet settingan yang cocok, baru deh kita mulai ngerekam videonya. Terima kasih. Terima kasih.